Halo Cancer, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan November tahun 2024. Seperti biasa, reading-an saya ini bersifat general, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodiac cancer yang ada di luar sana. Nah, oke, jadi saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan, oke? Dan di sini kartu oracle untuk diri kamu sebagai pusat energi kehidupan kamu ini kok ada ansieti ya, saya lihat ya. Ansieti ini kayaknya banyak rasa ketakutan, ya. Banyak kekhawatiran yang ada di dalam diri kamunya tersebut. Ada rasa sedih, rasa kecewa juga saya lihat ya, ansieti ya. Oke, sedih. Kayak gimana sih kamu ini jadinya cancer, ya. Oke, kita konfirmasikan kenapa ansieti ya di sini, ya. Oke, di sini kartu konfirmasinya itu ada kartu The Lovers, ya. Kemudian ada kartu Two of Swords dan ada kartu A of Cups. Oke, kayaknya saya udah ngerti deh masalah kamu ini di mana. Keuangan. Ada kartu Death. Ada kartu Six of Wands. Kemudian ada kartu Four of Swords. Oke, oke, oke ya. Kalau saya lihat sih energi keuangan kamu ini lumayan. Yang tidak bagusnya itu adalah di energi pekerjaan kamunya ini. Ya, kenapa kamu ini merasa ansieti ya, will of fortune? Ya. Sebenarnya, jujur aja deh ya. Jadinya cancer, kamunya itu beruntung. Apapun yang kamu lakukan di dalam arena pekerjaan kamu ini kan, kayaknya semuanya itu dipermudah oleh alam semesta. Oke. Cuma sekarang, kinerja kamu itu kayaknya terganggu. Mungkin aja ya. Maaf, ini ada masalah yang lebih spesifik dikit untuk kamu jodiac cancer. Masalah spesifiknya itu kan, tidak semua jodiac cancer memiliki masalah kayak gitu ya. Ini yang terbaca ini adalah masalah yang agak spesifik. Kayaknya di dalam tempat kerja kamunya tersebut, kamu terkoneksi dengan seseorang. Kamu suka kepada orang tersebut, saya lihat. Lebih menjurus ke arah masalah percintaan. Cuman orang itu, mungkin aja di tempat kerja, dia itu tidak memberikan respon apa-apa kepada diri kamu. Sehingga membuat kamu ini jadi ansieti. Dan akhirnya, kinerja kamu ini jadi terganggu akibat masalah cinta. Kayak gitu. Padahal, bulan November ini adalah bulan yang penuh hoki. Apa-apapun yang kamu lakukan, semuanya itu dipermudah di dalam arena pekerjaan kamu. Saya lihat, kamu akan sangat, kalau tidak ada masalah cinta, tidak ada keterlibatan emosi kamu ya, jatuh hati kepada seseorang lah. Dimana seseorang tidak merespon di diri kamu dan berkesan, selalu menghindari diri kamu. Mungkin aja, tanpa cinta tersebut, kamu ini bisa lebih menjalankan pekerjaan kamu ini dengan lebih baik lagi, saya lihat. Karena overall, pekerjaan kamu ini bagus. Hanya karena satu masalah pribadi, yang berkaitan dengan seseorang yang punya koneksi, emosi, perasaan dengan diri kamu di tempat kerja, membuat kamu ini jadi putus asa, tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan kayak gitu dong. Itu namanya, kamu ini menyakiti diri kamunya sendiri. Padahal Willow Fortune sudah ada di sini. Ibaratnya, mungkin aja di dalam pikiran kamu tersebut, jodiac cancer, kamu menginginkan orang yang kamu sukai di tempat kerja kamu tersebut, bisa memberikan support, memberi kamu ini semangat atau apa. Ya, itu nggak boleh. Sampai terjadi perihal kayak begini. Itu namanya, kita menggantungkan nasib hidup kita kepada orang lain. Tuhan pun tidak akan setuju dengan perbuatan kita tersebut. Oke? Hanya gara-gara satu orang aja, saya lihat ya, kamu kepikiran untuk resign, untuk check out ya, untuk resign, untuk pergi meninggalkan pekerjaan kamunya tersebut, supaya kamu tidak melihat orang yang satu ini lagi. Karena melihat orang yang satu ini, batin kamu ini kok kayaknya tersiksa banget ya, pada orang tersebut, anxiety. Kamu merasa tersiksa secara batin, bagaikan cinta ini ditolak, bagaikan, to a sword ya, orang tersebut kayaknya tidak menghargai diri kamu, selalu menghindar dari diri kamunya tersebut, mau kamu ajak ngomong pun ya, orang itu tidak menggubris, selalu kayak, ya, memberikan energi penolakan ya, untuk kamu deketin. Sampai, sampai kamu ini kan galau, saya lihat. Dan saat kamu udah galau, pekerjaan kamu ini terganggu, semuanya. Padahal, energi hoki sudah datang di bulan November ini, untuk diri kamu. keberuntungan sudah datang kepada diri kamunya tersebut, tapi, semuanya itu, kamu kacau balaukan, dengan urusan pribadi kamu, bersama dengan seseorang. Nah, kayak gitu lah. Contoh-contohnya lah ya, jodiac cancer ya. Ini masalah yang agak dikit spesifik ya, saya lihat ya. Kalau tanpa adanya perasaan cinta, seandainya lah ya, kamu ini tidak sampai jatuh hati kepada seseorang, mungkin aja, kamu akan sangat fokus kepada pekerjaan kamu tersebut, saya lihat ya. Kamu ini yang akan cuek ya. Kamu ini akan cuek banget, dengan masalah apapun yang terjadi, di dalam arena pekerjaan kamu ini, tapi, karena akibat, godaan, rasa ya, godaan rasa, dari kamu kepada seseorang, di tempat kerja, dan rasa itu tidak berbalas, dan membuat kamu ini kan, udah merasa putus asa, tidak semangat kerja, saya lihat. Dan beberapa orang dari jodiac cancer, sampai kepikiran, lebih baik, kamu pergi meninggalkan pekerjaan kamunya tersebut, daripada di tempat kerja kamu, kamu terus melihat orang tersebut, dan membuat batin kamu ini tersiksa, ansietik. Buat apa kayak gitu? Aduh, nggak boleh lah ya, seandainya, jujur aja ya, kalau memang ini terjadi kepada diri kamu, betapa sia-sianya, ya, boleh saya katakan, betapa sia-sianya lah, diri kamunya tersebut, betapa sia-sianya juga, hoki keberuntungan, yang datang kepada diri kamu, kalau semuanya itu, hancur berantakan, hanya gara-gara, sebuah rasa dari Agnes Monika, sayang, nah kayak gitu ya, kalau dalam masalah keuangan kamu ini sih, udah pasti bagus, saya lihat keuangan kamu ini, santai banget ya, kamu bisa lega, santai, beristirahat, karena di sini ada kartu dead, ada perubahan ya, ada wheel of fortune, wheel of fortune ya, dimana ketakutan kamu, ansieti kamu, tentang masalah keuangan, semuanya itu, tidak pernah terjadi kepada diri kamu, malahan, ketakutan kamu ini kan, menjadi sebaliknya, rasa nikmat, karena di tengah ini, ada kartu queen of wands, dalam keuangan kamu ini, sukses, beberapa orang, saya lihat ya, jodiac cancer, ada aja uang yang masuk, kepada diri kamu, bahkan kamu diam-diam aja ya, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu ini kan, bisa menerima uang, entah uang apalah, uang inilah, uang itulah ya, selain dari tempat kerja kamu ya, entah di luar dari tempat kerja kamunya tersebut, kamu juga bisa mendatangkan uang juga, kayaknya soal masalah keuangan, kamu ini relax banget, tidak ada hal yang perlu kamu takutin, that, ada perubahan, dimana, sebelumnya, wheel of fortune, kalau kamu merasa tidak beruntung, di dalam masalah rejeki kamu, maka, percayalah, di periode bulan November ini, rejeki kamu ini berlimpah ruah, kemenangan, victory itu ada di tangan kamu, dan, anxiety, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, soal masa depan, soal masalah keuangan kamu, aduh, kayak gimana lah, uangku tersebut lah, semuanya ini tidak beralasan, kamu disuruh, perbaikilah, pola mindset kamu, jangan menciptakan law of attraction ya, hukum tarik menarik ya, saya lihat, ada debt, simbol dari sesuatu yang berakhir, yakni, kesulitan, keuangan kamu ini, sudah berakhir, dimana sesuatu, dari, rejeki kamu, yang membuat kamu ini, galau selama ini, sudah waktunya, untuk berakhir, di bulan November ini, dan kamu, akan, mengechieve, atau, kayak, ya, mendapatkan sebuah kemenangan, oke, dapat kelimpahan juga, saya lihat, kerja kamu ini, tidak sia-sia, bahkan, secara keuangan kamu ini, bisa lebih santai, dimana sih, ini keartinya ya, orang yang telah selesai perang kan, sudah siap berjuang, tinggal pulang, untuk istirahat aja, dan menikmati hasil, perjuangan dia tersebut, dan, bulan November ini, kamu bisa, menikmati, buah hasil, dari kerja keras kamu tersebut, dan, Wheel of Fortune, keberuntungan, Dewi Fortuna, selalu menaungi diri kamu, selalu ada aja, rejeki yang, datang kepada diri kamu, tenang aja, ya, kamu ini, tidak perlu takut, ansieti, ya, yang, ini kayaknya, ya, gabut ya, kamu nya tersebut, ya, maksudnya gabut itu, kan, terlalu santai, hingga pikiran kamu ini, kan, suka menerawang ke arah, yang bukan-bukan, ya, daftar, ya, daftar, daftar ini adalah anak gadis, atau anak perempuan, ya, di answer to your question, involve your daftar, ya, maksudnya daftar ini, kan, bukan mesti melulu, soal seorang anak kamu aja, untuk beberapa orang, dari jodiac cancer, kalau misalnya, kamu sudah memiliki anak, tidak peduli gendernya itu, laki-laki, ataupun perempuan, ya, oke, kamu disuruh lebih banyak, menghabiskan waktu, dengan anak kamunya tersebut, karena anak-anak tersebut, energinya itu pure banget, oke, murni banget, itu bisa membersihkan, energi kamu, energi anxiety, kegalauan kamunya tersebut, kalau kamu sedang merasa galau, sedang merasa ketakutan, paranoid, mengkhawatirkan, yang namanya, masa depan, ya, pulanglah ke rumah, ya, dekat-dekatlah, dengan anak kamu, bermain-mainlah, berinteraksi, dengan anak kamunya tersebut, kalau, ya, kamu masih belum memiliki, anak perempuan, cobalah di rumah kamu itu, ada anak-anak, enggak, kalau bisa, anak perempuan ya, entah itu keponakan kamu, kek, ya, anak dari saudara kamu, kek, atau adik kamu, kek, bermain-mainlah dengan mereka, ya, berinteraksilah, di periode bulan November, kamu disuruh lebih banyak, berinteraksi, dengan anak-anak, dan, terutama, kalau misalnya, ini adalah sindiran keras, ya, untuk arena pekerjaan kamu, bagi jodiac cancer, yang masalahnya spesifik, yang berkaitan dengan sebuah rasa, ya, kamu ini jatuh cinta kepada seseorang, tapi cinta kamu ini tidak bersambut, malah, orang tersebut tidak merespon di diri kamu, menghindari diri kamu, sehingga membuat kamu ini galau, selalu memikirkan orang tersebut, sampai, kamu ini kepikiran, ya, untuk, resign, supaya tidak ingin melihat orang yang satu ini lagi, maka daftar, menyarankan kepada diri kamu, nggak usah, contoh ya, nggak usah lebay deh, nah, kayak gitu ya, nggak usah lebay deh, nggak usah bertingkah kayak anak-anak lah, kayak gitu lah, apalagi kayak anak gadis gitu kan, nggak usah bertingkah kayak anak gadis gitu ya, bertingkah lah yang dewasa dikit deh, kalau di dalam arena pekerjaan, yaudah, kita kerja aja, jangan melibatkan masalah cinta, di dalam pekerjaan kamu tersebut, kayak gitu ya, kalau misalnya, ya, daftar ini juga menyarankan kepada diri kamu, mungkin aja kamu akan menemukan sebuah jawaban, dari seseorang, tentang orang yang kamu tuju tersebut, di dalam tempat kerja kamu ini, ya, kalau bisa sih disarankan, kamu ini menjadi bagaikan daftar, bukan suruh kamu menjadi seorang anak gadis ya, biasanya anak gadis itu, ya, dia itu tanpa membutuhkan teman, dia itu masih energinya itu murni, tidak tahu yang namanya cinta itu apa ya, tapi dia bisa bermain-main sendiri, kayak main boneka lah, apalah kan, tapi bukan menyuruh kamu bermain boneka ya, kamu disuruh, ya, jadilah orang yang independen, bagaikan daftar gitu kan, anak gadis gitu kan, bisa menikmati, bisa bawa enjoy, have fun sendiri kayak, ya, bawa happy sendiri kayak, di tempat kerja kamu, tanpa membutuhkan orang lain, membuat diri kamu ini bahagia, bahagianya kamu, bukan mesti datang dari orang lain, tapi datang dari dalam diri kamunya sendiri, terutama, inner child kamu, ya, bila perlu, di arena tempat kerja kamu tersebut, ya, terbanyak bercanda kek, ya, gimana caranya menerapkan sebuah mindset, supaya kamu ini kan, jangan selalu ya, mencari sebuah rasa bahagia, dengan cara terfokus kepada seseorang aja, itu yang paling penting ya, atau terfokus kepada sesuatu aja, tapi fokuslah kepada diri kamu sendiri, carilah apa yang bisa membuat kamu ini happy, di tempat kerja kamunya tersebut, tanpa melalui seseorang, oke, nikmatin pekerjaan kamu ini, dengan enjoy, ya, untuk masalah keuangan, ya, kalau misalnya, saya lihat keuangan kamu ini bagus, dan mungkin beberapa orang dari jodoh cancer, kalau misalnya kamu sudah memiliki anak, tidak peduli anak gadis, ataupun anak laki-laki, ya, ya, kamu disuruh lah ya, lebih banyak memberikan perhatian keuangan, ekonomi kamu, ya, curahkan ekonomi perhatian dan kasih sayang kamu, menggunakan uang kamu, kepada anak kamu di periode bulan November, tapi kalau misalnya, kamu ini jodoh cancer yang masih belum memiliki anak, ya, cobalah untuk gunakan uang kamu tersebut, bawa enjoy, ya, memanjakan diri kamu sendiri, bagaikan seorang anak gadis, oke, beli barang kesukaan kamu, kayak supaya, kamu itu merasa hidup kamu itu berarti, jangan terlalu pelit pada diri kamunya sendiri, kayak gitu aja ya, bahkan bukan cuma kepada orang lain aja, bahkan kepada diri kamu, jangan terlalu pelit, kayak gitu, udah waktunya, di saat kemenangan victory dan wheel of fortune, dalam masalah keuangan, datang untuk diri kamu, kamu mesti nikmatin, kayak daftar ini, daftar ini anak gadis, kalau misalnya dikasih jajan, ya, dia kan pasti kepikiran beli permen lah, beli boneka lah, beli berbi lah, untuk dia bawa ke rumah main-main sendiri, di dalam kamar lah, nah, kamu disuruh kayak gitu juga, beli apapun, yang bisa kamu nikmatin, di saat kamu sendirian aja, supaya kamu bisa curahkan perhatian kamu, kepada barang yang kamu beli tersebut, kayak gitu, supaya jangan sampai ansietik, kamu kepikiran yang namanya, masa depan terlalu peduli, terlalu takut akan, yang namanya masa depan, tidak, jangan sampai kayak gitu, masa depan itu ada di tangan Tuhan, ya, oke, bulan November ini, kamu bisa terkoneksi, dengan orang bersamu racing, infinus, ada jodhia gemini, ada libra, ada pises, ada scorpio, ada leo, dan ada jodhia libra, ya, dan ada aries, ada sagittarius, dan pises, ya, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu, selamat menikmati, selamat menikmati